Mbappé berkelahi dan cetak gol, PSG menang dramatis, Liverpool dihempaskan ke bumi dari langit ke-7, in langganan 20 gol di Premier League, pecar rekor sirer. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Mbappé sempat diminta tanggapan terkait kelanjutan karirnya di PSG, yang lalu menyebut hanya ingin fokus menuntaskan musim ini. Perkataan itu memunculkan rumor bahwa dirinya bisa saja pergi dari Paris di musim panas nanti untuk mencari tim yang bisa membantunya meraih Liga Champions, namun Kaltier menanggapi situasi ini dengan santai. Ia tak khawatir dengan masa depan kilian Mbappé di Paris Saint-Germain. Menurutnya, penyerang 24 tahun itu hanya sedang kecewa karena baru saja tersingkir di Liga Champions. Usai mendapat kartu merah di laga melawan Kremonese, Mourinho dihukum larangan duduk di band selama dua laga. Ia lalu mengajukan banding sehingga hukumannya ditunda. Ia pun bisa mendampingi Roma sewaktu mengalahkan Juventus akhir pekan lalu, namun saat putusan bandingnya ditolak, hukuman dua laga yang diberikan padanya otomatis berlaku. Mourinho punya cara kreatif untuk meluapkan kekesalannya. Pelatih 60 tahun itu memposting foto dirinya yang berpose menyelangkan kedua tangan di depan, sambil memakai berbagai aksesoris. Antonio Conte dan Tottenham sejak awal memang merupakan pasangan yang bisa dibilang aneh. Pelatih asal Italia itu punya DNA juara, sedangkan Spurs tidak. Antonio Conte dan Tottenham keringnya berestasi tim justru menjadi daya tarik baginya. Seperti yang ia katakan setelah resmi menerima tawaran tim, ia tidak pernah takut dengan tantangan. Namun, kesabaran Conte sendiri bisa dibilang mulai menipis setelah jendela transfer pertamanya di London Utara. Pada saat itulah ia menyadari bahwa strategi transfer pemilik klub Daniel Levy tidak sejalan dengan pola pikirnya. Keluarga Glaser berharap untuk menyelesaikan penjualan Manchester United dalam 4 bulan pertama tahun ini, tetapi sekarang menargetkan kesepakatan sebelum jendela transfer dibuka kembali pada bulan Juni tahun 2023. Seperti dilansir The Telegraph, mereka mematok 5 miliar pound sterling, tetapi tawaran dari Jasim bin Hamad Altani dan Sir Jim Ratcliffe belum memenuhi harga yang diminta. Diperkirakan ada setidaknya empat pihak yang tertarik untuk membeli Manchester United dengan Glaser digambarkan sebagai penjual yang menentukannya selama penilaian mereka terpenuhi. Jaksa penuntut umum Spanyol secara resmi telah melayangkan tuntutan kepada Barcelona atas pembayaran yang dilakukan kepada Presiden Asosiasi Wasid Sepak Bola Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira, yang memegang peran tersebut dari 1994 hingga 2018. Menurut Football Italia, jika benar adanya, kasus ini lebih parah dari skandal Kalsiopol yang terjadi di Serie A ketika itu Juventus mendapatkan hukuman degradasi ke Serie B. Menarik ditunggu apakah Barcelona akan mendapatkan hukuman lebih parah dari yang diterima Juventus, apalagi ketika itu dua gelar juara Bianconeri juga dicabut. Pada awal kedatangannya, Wakehorse diprediksi akan menjadi ujung tombak utama di tengah. Sementara itu, Marcus Rashford akan kembali ke posisi sayap. Namun, rupanya Ten Hag punya pandangan berbeda. Ia menempatkan Wakehorse sebagai penyerang nomor 10. Itu adalah terobosan baru dalam karir Wakehorse. Rupanya, Ten Hag punya alasan kuat dibalik keputusannya. Ia menilai Wakehorse bisa lebih berguna jika bermain sebagai nomor 10. Sejauh ini, Wakehorse sudah bermain dalam 15 pertandingan dan ia mendulang 2 gol dan 3 asis. Kontrak Mason Moon bersama Chelsea akan habis pada akhir Juni tahun 2024 mendatang. The Blues punya waktu banyak untuk melakukan negosiasi kontrak baru Moon. Tapi, petinggi Chelsea dilaporkan bisa saja membuat keputusan lain. Di sisi lain, Mason Moon diberitakan menuntut kenaikan gaji dalam kontrak barunya. Pada akhirnya, keputusan akan berada di tangan Graham Potter. Namun, mantan pemain Chelsea, Florent Malauda, menilai Moon perlu dipertahankan karena memiliki DNA The Blues. Moon dianggap sangat mengenal Chelsea, mengingat ia telah berada di Chelsea sejak Akademi Muda. Lionel Messi kini terus jadi sorotan isu bursa transfer. Pasalnya, pembicaraan kontrak baru Messi dengan PSG belum memiliki kemajuan. Kontrak Messi dengan PSG berakhir pada musim ini. Sejauh ini, Messi dikaitkan dengan Barcelona. Klub Mayer League Soccer hingga Klub Arab Saudi jika meninggalkan Perancis. Meski demikian, mantan pemain Barcelona Gerard Lopez mengatakan Messi trauma jika harus kembali ke Barcelona sebagai pemain. Trauma itu didapat Messi lantaran merasa dihianati orang-orang di Blaugrana setelah melewati sebagian besar karirnya di klub katalunya tersebut. Joao Cancelo pindah ke Bayern Munchen musim dingin lalu dengan status pinjaman plus opsi tebus. Dia pindah demi mendapatkan jam bermain yang layak. Sempat mendapatkan start yang baik dengan memberi dua asis dari dua laga pertamanya. Cancelo kini malah semakin tersisi. Dalam tiga laga terakhir, dia hanya bermain total 16 menit. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengomentari jam bermain Joao Cancelo di Bayern Munchen saat ini. Guardiola menyebut pihak klub akan melihat situasi Cancelo di akhir musim. Bersama AS Roma, Ibala kembali menemukan ketajamannya kembali. Alhasil banyak klub top dikabarkan kesem-sem dan ingin membacaknya di musim panas nanti. Namun, Ibala mengaku untuk saat ini ia masih belum tertarik meninggalkan AS Roma. Ia berambisi membawa Ilupi berprestasi di musim ini. Ibala tidak menutup pintu sepenuhnya untuk opsi pindah ke klub lain di musim panas nanti. Namun, striker timnas Argentina itu menegaskan bahwa untuk saat ini ia berkomitmen penuh dengan AS Roma dan tidak memikirkan hal yang lain. Benzema mengalami cedera saat latihan dan dipulangkan sebelum Piala Dunia tahun 2022 dimulai di Qatar. Pengacara Benzema Karim Jaziri bersikeras bahwa klaimnya harusnya bisa fit untuk tampil di fase gugur. Namun, Desem mengeklaim bahwa dirinya tidak mencuret Benzema dan malah mengatakan bahwa sang striker yang mengundurkan diri. Benzema membantah klaim Desem tersebut dan memberikan tangkapannya di Instagram di mana ia mengunggah story dengan kalimat keberanian yang luar biasa. Dalam keterangannya, ia lebih jauh mengejek sang pelatih dengan menulis Sacred Didier bersama dengan emoji badut. Selama menangani Tottenham, Kunte telah berulang kali menegaskan timnya butuh waktu untuk menjadi juara sebab manajemen diketahui lebih memilih merekrut pemain potensial lalu mengembangkannya. Antonio Kunte menilai timnya sulit juara karena tidak sabaran dalam membangun tim. Ia juga menolak dijadikan kambing hitam atas kegagalan tim meraih trofi. Kunte hanya membawa Tottenham finish keempat musim lalu dan musim ini bisa mengulangi hal yang sama mungkin sudah menjadi prestasi luar biasa sebab mereka sudah hampir dipastikan nir kelar di musim ini. Hasil buruk didapat PSG dalam kompetisi Liga Champions. Mereka lagi-lagi gagal melangkah jauh di ajang sifat bola elit Eropa tersebut. Neymar selalu gagal membawa PSG meraih juara Liga Champions sejak bergabung dengan klub pada tahun 2017. Rivaldo menganggap Neymar sudah saatnya untuk meninggalkan klub asal Perancis tersebut. Rivaldo yakin pemain berusia 31 tahun itu bisa mencapai mimpinya untuk memenangkan Balon d'Or. Namun, Neymar harus bergabung dengan klub favorit juara Liga Champions untuk meraih kesuksesan itu. Sepak bola Spanyol dikuncang skandal besar yang melipatkan Barcelona sebab jaksa penuntut umum Spanyol telah melayangkan tuntutan kepada Barcelona atas kasus penyuapan wasit. Sebagai satu di antara klub terbesar sekaligus rival Barcelona, Real Madrid belum mengambil sikap apapun. Real Madrid akan menggelar rapat untuk mengambil sikap terkait kasus dugaan penyuapan wasit yang dilakukan Barcelona. Para petinggi El Real akan membahas masalah tersebut. Menarik melihat bagaimana Madrid akan bersikap terkait kasus ini sebab tuduhan yang dilayangkan sangat serius. Inter Milan sudah menelan 6 kekalahan laga tandang dari 8 kekalahan sejauh musim ini. Total, Inter hanya mengemas 16 kemenangan dalam 26 pertandingan Liga. Selain itu, Inter Milan sudah kebebolan 24 gol tandang. Catatan minor yang dialami Inter Milan tersebut membuat Simono Inzaghi berada di bawah pengawasan ketat manajemen klub. Dengan masa depan Inzaghi makin di ujung tanduk, maka pertandingan Inter Milan kontra Porto di Portugal pada hari Rabu akan jadi penghakiman sang curut taktik. Liverpool bertandang ke markas Burnemuth pada laga pekan ke-27 Premier League. Pilih-pilih mencetak satu-satunya gol di laga ini. Pilih menjebel kawang Liverpool yang dikawal Alisson pada menit ke-28. Liverpool sempat mendapat hadiah penalti pada bebak ke-2. Sayangnya, Mohamed Salah gagal mengkonversinya menjadi gol setelah tendangannya melebar. Supporter Burnemuth berserak. Teman rumah tetap memimpin 1-0. Berkat hasil ini, Liverpool menempati peringkat kelima dengan koleksi 42 poin dari 26 laga. Crystal Palace vs Manchester City tersaji di Sehaltspark. Crystal Palace mampu mempertahankan gawangnya dari kebobolan hingga memasuki jeda. Skor kacamata 0-0 menjadi penutup babak pertama. Manchester City memecah kebuntuan pada paru kedua lewat gol penalti Erling Haaland. Penalti Haaland menjadi satu-satunya gol tercipta di Sehaltspark. Manchester City menutup duel dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membuat Manchester City memangkas jarak dengan pemuncak kelasmen sementara Premier League Arsenal. Bertanding di King Power Stadium, Lichester. Laga berjalan ketat. Chelsea bisa memimpin duluan lewat Benjiwell di menit ke-11. Lichester menyamakan skor di menit ke-39. Pat Sendaka melepas tembakan yang mengarah ke sudut sempit gawang Chelsea. Di injury time, Chelsea kembali memimpin. Kai Havertz mencatatkan namanya di papan skor. Chelsea unggul 2-1 atas Lichester City. Chelsea akhirnya bisa mendapat gol ketiganya. Bola diteruskan Mateo Kovacic menjadi gol. Kemenangan 3-1 akhirnya diraih Chelsea. Pada pertanian yang dihelat di Tottenham Hotspur Stadium, kebuntuan pecah pada menit ke-19. Harry Kane menyundul bola ke gawang nafas. Spurs dapat hadiah penalti di menit ke-37. Harry Kane yang jadi eksekutor sukses menjaringkan bola ke pojok atas setengah gawang nafas. Pada menit ke-63, bola crossing Ricard Lisson diterima dengan kaki kanan son dan menembak dengan kaki kiri ke gawang nafas. Fures memangkas skor jadi 1-3 pada menit ke-82. Saat bola koronar memudahkan Joy Worrell menanduknya di tiang jauh. Skor 3-1 menutup laga Tottenham vs Nottingham. Duel yang juga dikenal dengan nama derby lembaru itu digelar di Veltins Arena. Baru pada menit ke-38, Niko Skulterbeck membuka keunggulan Dortmund. Masuk di babak kedua, pertandingan semakin sengit dan Salke menyamakan skor di menit ke-50 melalui Marius Butler. Sejam laga berjalan, Dortmund memimpin lagi lewat Gureiro. Baik asal Portugal itu melepaskan sepakan keras ke pojok kanan atas gawang. Salke belum menyerah untuk mengejar ketertinggalan. Kenan Karaman akhirnya bisa membuat skor jadi 2-2 pada menit ke-79. Skor tersebut menutup pertandingan Salke vs Dortmund. Spieltag ke-24 Liga Jerman mempertemukan Bayern München vs Augsburg. Merzim Berisa sukses membobel gawang Bayern dan membawa timnya unggul 1-0. Bayern menyamakan kedudukan pada menit ke-15. Johau Kansilo melepaskan bola sepakan keras ke gawang Augsburg. Tim Tuan Rumah membalikan keadaan 4 menit berselang. Menjamin Pavard kali ini sukses bikin gol. Pavard mencetak brace pada menit ke-35. Pemain Prancis itu memanfaatkan situasi kemelut usai sifat pojok Bayern. Bayern kembali mencetak gol jelang turun minum via bola tandukan Leroy Sane. Di rutan menutup bapak pertama 4-1. Augsburg mendapat hadiah penalti 13 menit bapak kedua berjalan. Merzim Berisa sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Bayern merespon pada menit ke-74. Alfonso Davies membobel gawang Augsburg dari jarak dekat. Augsburg memperkecil ketertinggalan di injuri teme melalui gol Irvin Cardona. Laga tuntas untuk kemenangan Bayern 5-3. Jurnada ke-25 Liga Spanyol menggelar Laga Real Madrid versus Espanyol. Espanyol membuka skor pada menit ke-8 via tembakan first time Jose Lu. Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-22. Vinicius mendapat bola dan meneruskannya menjadi gol. Madrid membalikan keadaan pada menit ke-39. Eder Militao menanduk masuk bola sekaligus membawa Madrid memimpin 2-1. Real Madrid akhirnya mencetak gol ketika diinjuri teme melalui Marco Asensio. Laga tuntas untuk kemenangan tim Tuan Rumah 3-1. Real Madrid kini sudah mengoleksi 56 poin dari 25 Laga. Napoli versus Atalanta dikelar di Stadion Diego Armando Maradona Naples. Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan Rumah tampil dominon. Di bawah kedua, Napoli akhirnya pecah telur pada menit ke-59. Kevitsa ke Farad Skelia yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 1-0. Napoli bisa mendapat gol keduanya di menit ke-77. Amir Rahmani mencetak gol lewat sundulan. Memanfaatkan bola tendangan koroner Eljif Elma. Skor menjadi 2-0. Hasil ini membuat Napoli mengumpulkan 68 poin dari 26 Laga. Memimpin 18 poin dari rivalnya. PSG berhasil memimpin 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Carlos Soler di menit ke-37. Namun, kegembiraan PSG tak bertahan lama. Tuan Rumah Bres berhasil menyamakan kedudukan lewat Frank Honorat. Honorat mencetak gol 6 menit berselang usai gol yang dibukukan Soler. Setelah berulang kali mencoba, PSG akhirnya bisa menyarankan gol penentu kemenangan di menit ke-90. Gol itu diciptakan oleh Mbappe dari asis Messi. Tambahan 3 poin juga membuat posisi PSG di puncak jadi semakin solid. Tambahan 2 gol Harry King membuat pundi golnya menjadi 20 gol di Liga Inggris. Cuma kalah dari Erling Haaland yang mencetak 27 gol. King menyamai catatan Sergio Aguero yang mencetak minimal 20 gol atau lebih di 6 musim berbeda. King cuma kalah dari Alan Searer yang melakukannya di 7 musim berbeda. King juga membuktikan diri sebagai Raja Udara karena mampu bikin 8 gol sundulan musim ini. Hanya kalah dari Dukan Ferguson yang bikin 9 gol sundulan di tahun 1997-1998. Liverpool harus mengakui kekalahan 0-1 dari Bournemouth yang sekaligus menahan laju mereka keempat besar. Liverpool tertahan di posisi kelima dengan 42 poin dari 26 laga. Kekalahan yang langsung menghentikan masa bulan madu Liverpool usai kemenangan besar atas MU yang notabene kualitasnya jauh di atas Bournemouth. Liverpool seperti dihempaskan ke bumi dari langit ke-7 di laga ini. Liverpool juga untuk ketiga kalinya di era Premier League. Gagal menang di kandang 3 tim promosi dengan torehan 1 imbang serta 2 kalah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.